1, 2, 3, go! Waaaaaah! 3 Hey, welcome back to Blast Cinema Channel, aku Mahada Wangco Bertemu lagi bersama the one and only family friendly Mimin Sarirasa Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Dog, rilisan tahun 2022 Para dog lovers pasti akan suka sama film ini sih Soalnya selain akan dimanjakan dengan sinematografinya yang keren Tapi kalian juga akan mendapatkan edukasi seputar nasib anjing setelah tugas melihatannya selesai, co Gimana? Udah penisirin? Yaudah, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Setelah pensiun dari anggota Rangers Angkatan Darat US Jackson Briggs mencoba menikmati hari-harinya menjadi karyawan dari sebuah restoran cepat saji Tapi lambat laun, Briggs merasa jenuh dan ingin kembali ke lapangan Hari itu, dirinya mencoba menghubungi kantor pusat Namun sayangnya, petugas tak bisa membawa mantan tentara dengan cedera otak ke zona perang lagi Di lain hari, ketika Briggs sedang memotong-motong kayu Kapten Jones menghubunginya Briggs pikir kapten akan membantunya untuk kembali lagi ke lapangan Tapi ternyata, dia hanya ingin memberitahu jika salah satu rekan mereka yang bernama Riley Rodriguez telah gugur karena mengalami kecelakaan dan malam nanti, Briggs diundang untuk menghadiri acara perpisahannya Singkatnya, tibalah Briggs di lokasi Semua rekannya juga sudah berkumpul Terlihat, Briggs dan yang lain nampak terpukul dengan meninggalnya Riley dan mereka langsung mengucapkan salam perpisahan untuk teman terbaik mereka Setelah mengobrol dengan yang lain Briggs yang akan pulang tak sengaja melihat Kapten Jones sedang berusaha membantu rekannya yang mabuk berat Dengan cepat, Briggs pun membantunya sembari membucu kapten agar dirinya bisa kembali ke lapangan Tapi, lagi-lagi dirinya ditolak Briggs yang tidak terima pun protes karena ada banyak anggota tentara yang mengalami cedera seperti dirinya tapi mereka semua bisa dengan mudah kembali lagi Tanpa ada jawaban apapun kapten langsung naik mobil dan pergi meninggalkan Briggs yang sudah memohon sambil berlutut itu Namun, keesokan paginya saat Briggs masih maulor di mobil kapten datang dan mengajaknya pergi menuju Batalion 30 Ternyata dirinya dipanggil bukan untuk interview kembali tapi ditugaskan untuk mengantar anjing milik mendiang Riley ke lokasi pemakaman keluarga di wilayah Arizona Awalnya, Briggs bingung kenapa anjing tersebut harus dibawa ke sana kenapa nggak dilenyapkan saja dan semua masalah akan selesai Kapten pun menjawab anjing yang bernama Lulu itu sama seperti anggota militer yang lain Dia telah berkorban untuk Batalion maka dari itu dia juga harus mendapatkan perlakuan yang baik pula Lagi pula, Lulu merupakan tamu istimewa di pemakaman Riley nanti Briggs yang tidak bisa menolak tugas itu pun kemudian langsung masuk ke kandang Lulu Dia sejenak memandangi anjing berjenis Belgian Malinois itu lalu perlahan masuk untuk mengaitkan tali di lehernya Dengan sangat hati-hati Briggs mendekati anjing tersebut sampai akhirnya dia berhasil menyentuhnya Tapi tiba-tiba Dua rakannya yang melihat itu pun sontak tertawa Mereka ternyata sengaja tidak memberitahu Briggs tentang telinga Lulu yang tidak boleh dipegang karena dia masih memiliki trauma Singkatnya, Lulu yang berhasil di kandang kemudian dimasukkan ke mobil Briggs Kapten lalu memberikan tas berisi barang-barang milik Riley yang harus diberikan kepada keluarganya Sedangkan untuk buku berjudul I Love Me harus tetap dipegang karena ada begitu banyak kenang-kenangan serta info tentang Lulu di sana Dengan mengendarai mobil klasik miliknya Perjalanan pun dimulai Di tengah perjalanannya Briggs ternyata masih berusaha menghubungi kantor untuk meminta direkomendasikan kembali Tapi gara-gara Lulu yang terus memberontak telpon pun ditutup Briggs selalu mencoba untuk menyuruh Lulu diam sejenak Tapi anjing itu terus mendobrak kandang sampai Briggs pun terpaksa berhenti untuk mencari apa yang diinginkan anjing tersebut Dengan sangat hati-hati Briggs melepas moncongnya karena tahu pasti Lulu sudah tidak betah Tapi karena anjing itu terus berontak dan ingin kabur Briggs pun menguncinya lagi lalu pergi ke lokasi pelatihan menembak untuk mengistirahatkan tubuhnya Tapi karena sakit kepalanya kembali kambuh Briggs pun tidak berlama-lama dan kembali lagi ke mobil Tapi kagetnya Briggs setelah melihat Lulu keluar dari kandang dan merusak jok mobilnya Dia yang sudah tidak kuat dengan sikap Lulu pun terpaksa memasukkan obat penenang ke dalam sosis Yang setelah sosis itu dimakan Lulu tergeletak lemas dan perjalanan pun kembali dilanjutkan Malamnya Briggs berhenti untuk minum-minum dan mengobrol dengan beberapa wanita Tapi ternyata wanita-wanita disana tidak terlalu tertarik dengan Briggs Sehingga Briggs pun kembali menemui Lulu untuk memberinya makanan dan minuman Tidak lama kemudian datang dua orang wanita lokal yang tertarik dengan Lulu Mereka juga mengenalkan anjing milik mereka hingga kemudian mengajak Briggs untuk mampir Di saat Briggs sedang kumpul kebo dengan dua wanita itu Lulu terus menggonggong hingga membuat seseorang terganggu dan ingin mengeluarkan Lulu dari dalam sana Briggs yang tahu akan hal itu pun langsung menyuruh orang tersebut untuk pergi Tapi dia tetap ingin mengeluarkan Lulu dari dalam mobilnya Dan naas ketika batu ia lempar untuk memecahkan kaca Lulu yang menganggap orang itu sebagai ancaman pun dengan cepat mengejar dan menggigitnya Beruntung Briggs langsung memisahkan mereka dan segera pergi untuk beristirahat Singkat waktu pagi pun tiba Briggs yang akan menenggak obat karena sakitnya kambuh dibuat jengkel karena Lulu merebut minum miliknya Tapi karena dia masih bisa sabar dirinya pun kembali melanjutkan perjalanan Tapi lagi-lagi di tengah perjalanan tiba-tiba saja Lulu berontak dan nekat keluar dari mobil menuju ke dalam hutan Briggs yang panik pun langsung mengejar anjing itu tapi karena Lulu terlalu cepat Briggs otomatis ketinggalan Tapi tidak sengaja Briggs menemukan jejak tetesan darah yang kemudian Briggs ikuti karena yakin jika itu adalah darah milik Lulu Anehnya jejak darah itu menuju kebun ganja milik seseorang Awalnya memang tidak ada siapapun di sana Tapi tiba-tiba dari belakang Briggs ternyata dibius oleh si pemilik kebun Dia yang masih setengah sadar kaget karena dirinya sudah terikat di kursi Ternyata orang itu curiga kepada Briggs dan menuduhnya sebagai suruhan seorang yang ingin menghancurkan usaha ganjanya Briggs pun mulai menjelaskan tentang dirinya yang datang hanya ingin mencari anjingnya Tapi karena belum bisa dipercaya Briggs pun ditinggalkan begitu saja Untungnya Briggs mampu melepaskan diri dan segera mencari Lulu sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga Ketika tiba di dalam Briggs melihat Lulu kakinya pincang Dia yang yakin jika orang tadi telah menyakiti Lulu pun berusaha mengajak Lulu untuk kabur Tapi anehnya Lulu malah mendekati mereka Karena penasaran dan khawatir dengan keadaan Lulu Briggs perlahan keluar dari balik pintu dan sontak membuat si petani dan istrinya panik Ternyata si petani ini cuma takut usahanya diganggu Makanya dirinya nekat menembak bius Briggs tapi setelah tahu jika Briggs memang sedang mencari anjingnya si petani pun langsung meminta maaf Karena sekarang masalah sudah clear si petani mencoba mengakrabkan diri dengan Briggs Dirinya juga sampai minta diajari bagaimana caranya melepaskan diri seperti Briggs tadi Bukan hanya itu Kedekatan mereka juga semakin erat ketika Briggs mulai menunjukkan buku berjudul I Love Me dan melihat kemampuan si istri petani dalam membaca pikiran hewan Nggak tahu dia beneran bisa atau enggak ya Tapi disini si istri bilang kalau Lulu pengen banget bobok di kasur mahal Pak petani yang tak pernah menganggap kemampuan istrinya itu lalu menyudahi semuanya dan mengantar Briggs yang ingin melanjutkan perjalanannya lagi Singkat cerita ketika tiba di kota Briggs sengaja mengabulkan permintaan aneh Lulu untuk bisa tidur di kasur mahal Dengan berpura-pura menjadi seorang veteran buta Briggs ternyata berhasil mendapatkan kamar gratis di salah satu hotel mewah di sana Sianjir Di dalam Briggs selalu mengajak Lulu untuk mandi bersama sekaligus mempererat hubungan mereka berdua Dia juga terus berpura-pura menjadi seorang veteran buta agar tetap bisa mendapatkan pelayanan gratis lainnya Tapi ketika sorenya Briggs akan pergi untuk minum-minum di luar Lulu memaksa untuk ikut dan kekacauan pun terjadi Dimana Lulu tiba-tiba mengejar seseorang berbaju putih yang ternyata adalah seorang dokter Secara otomatis penyamaran Briggs pun ketahuan dan sekarang dia mendekam di kantor polisi Briggs disini mengakui kalau tindakannya membohongi pihak hotel adalah salah tapi dia ingin anjingnya dibebaskan namun polisi menolak dan akan tetap melakukan prosesi hukum lain Mendengar itu Briggs semakin protes Sambil mengaku sebagai anggota militer Rangers Briggs meminta penawaran untuk mengantar Lulu dulu ke pemakaman tepat di hari Minggu nanti dan berjanji akan kembali ke kantor polisi tepat di hari Senin Tapi sayangnya pak polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Briggs sehingga dirinya harus tetap menjalani proses hukum berikutnya Keesokan harinya ketika Briggs dan tahanan lain sedang melakukan match shot Briggs kembali menjelaskan jika dia harus segera mengantarkan Lulu ke pemakaman tapi jika memang dirinya harus dihukum dia hanya minta waktu untuk mengantar Lulu dulu selanjutnya terserah pihak kepolisian dan tidak diduga ketika dia berhenti berbicara salah satu anggota kepolisian dengan mudahnya menghapus kasus Briggs karena menurutnya tidak etis jika dia harus menahan seorang pejuang yang berniat mengantarkan anjingnya dia lalu segera menjemput Lulu dan langsung cabut untuk sampai di Arizona tapi sebelum itu Briggs lebih dulu mampir ke rumah mantan istri untuk memberikan boneka yang sudah ia beli kepada anaknya namun sedihnya si mantan istrinya ini ternyata tidak pernah memberi tahu ke si anak jika Briggs adalah ayah kandungnya boneka yang Briggs beli juga tidak mau diterima sehingga Briggs yang kecewa pun membiarkan Lulu untuk merusaknya dan pergi untuk menemui Nook saudara kandung Lulu yang diadopsi oleh Noah singkat cerita ketika mereka sampai Noah yang tahu jika Briggs belum bisa dekat dengan Lulu pun mulai membantunya dia juga memberi tahu jika dulu Nook juga pernah mengalami trauma seperti Lulu tapi Noah tidak pernah lelah untuk melatihnya setiap hari selama 6 bulan setelah cukup beristirahat Lulu dan Briggs akan kembali melanjutkan perjalanan tapi sialnya mobil milik Briggs kemalingan dan semua barang-barang habis diambil untung Noah langsung berinisiatif menyuruh Lulu mengandus kalung milik Rally yang tentunya anjing itu bisa tahu kemana barang-barang milik Rally dibawa dibantu oleh Nook mereka terus menyusuri kota hingga sampai di pemukiman kumuh bawah jembatan dan benar barang-barang milik Rally dan Briggs ada di salah satu tenda dengan cepat Briggs mengambil semua miliknya dan menghajar si pelaku yang sempat mengaku jika barang-barang tersebut adalah miliknya setelah sampai di rumah Briggs berterima kasih kepada Noah dan pamit untuk pergi tapi singkatnya di tengah perjalanan mobilnya tiba-tiba mogok Briggs yang tidak bisa memperbaikinya sendiri pun dan mendatangi sebuah bangunan untuk meminta tolong tapi sialnya disana tidak ada siapapun Briggs pun stres karena telepon disana tidak bisa berfungsi dan Lulu terus berontak karena takut dengan petir dia yang lelah pun memilih untuk pergi keluar dan menenangkan dirinya lalu kembali ke dalam dan berusaha menenangkan Lulu dengan mengajaknya menonton film walaupun sempat kesal tapi Briggs senang ketika Lulu mau memakan snack yang dia berikan langsung dari tangannya hingga tidak terasa pagi pun tiba keduanya lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki berkali-kali meminta tumpangan hingga akhirnya berhasil tapi karena tak bisa lanjut sampai ke pemakaman mereka kembali berjalan kaki Lulu yang kelelahan juga sempat dipanggul oleh Briggs agar mereka cepat sampai singkat cerita tibalah mereka di lokasi pemakaman Rally Briggs juga melepaskan tali Lulu dan membiarkan anjing itu mendekati foto dan sepatu milik mendiang tuannya lalu setelah prosesi pemakaman selesai Briggs menyerahkan semua barang-barang milik Rally kepada orang tuanya dan pergi lagi untuk memperbaiki mobilnya tapi Briggs yang tahu jika setelah ini Lulu akan ditembak mati dirinya mulai resah dan tidak rela dia juga sempat menyuruh anjing tersebut untuk kabur tapi Lulu tidak mau pergi darinya namun karena sudah diperintah untuk menyerahkan Lulu kembali Briggs segera menyerahkannya ke markas tiba di sana Briggs memakaikan moncong lagi agar Lulu tidak menyakiti siapapun dan langsung pergi karena tugasnya sudah selesai tapi ketika dia mendengar rengekan suara Lulu Briggs tidak tega dan kembali lagi untuk membawanya pulang dan beberapa hari setelah itu Briggs memutuskan untuk mengadopsi Lulu dan berhasil mendapatkan surat izin dari tentara hari-harinya juga lebih baik ketika dia bersama Lulu bahkan sekarang dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya dan film pun selesai Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah contohlah Briggs yang sudah pernah gegar otak sampai uring-uringan keliengan dikucilkan orang-orang tapi tidak pernah menyerah untuk terus menjalani hidupnya dan tetap menjalani amanah yang diberikan kepadanya Oke, saya Sarah Rasa dan timnya bertugas Bye and see you! Sub indo by broth3rmax